selamat menikmati So, this is actually what I've been writing since then Ya, walaupun sempat ketunda juga tulisan saya Sebenernya ini, saya lagi nulis buku, cuma lebih personal dan kayaknya gak akan saya terbitin Well, jadi semua cerita-cerita yang saya tulis di Macbook saya sekarang ini Bersifat personal, jadi gak akan saya terbitin, tapi saya cuma mau kasih tau Aktivitas apa aja yang saya lakukan selama jadi pengacara alias penganggur banyak acara Oke, jadi selama ini kan kalian bilangnya pengangguran banyak acara ya Salah, bahasa Indonesia yang benar, ya jadi ngebahas bahasa Indonesia ini Penganggur, karena orangnya, orangnya disebut penganggur Pengangguran itu adalah kata benda abstrak, yaitu kejadiannya Ngerti kan? Oke, semoga ngerti ya Jadi, seperti yang saya pernah upload di Instagram Oh ya, jika kalian belum follow Instagram, follow at naragrandis Tapi sebenernya saya lagi gonta-ganti feed, jadi ada beberapa foto juga yang saya hapus-hapusin Gak dihapus sih, lebih dimasukin ke archive gitu Jadi, saya mulai aja Setelah lulus, yaitu saya akan lulus tanggal 20 Juni 2017 Yaitu resminya saya dan teman-teman saya bergelar serjana pendidikan Dan sebenernya tanggal itu yang terpenting sih, karena buat saya momen yang paling penting itu ketika selesai ujian sidangnya aja Bukan wisuda Dan saya sempat berpikiran yang sama juga seperti dosen Karena beliau dulu cerita, beliau tuh gak ikut yang namanya wisuda Karena itu hanya selebrasi saja bagi beliau ya Cuman, ya saya sih ikut sih waktu itu Karena memang uang kuliah saya selama 4 tahun kebelakang Itu sebenernya sudah termasuk alat-alat yang buat wisuda gitu Kayak alat-alat Maksud saya tuh pakaian Jadi kayak toga terus sama apa lagi Cuman yang gak saya dapet itu cuman jurnal Dan goodie wake-nya tuh kayak berupa kresek hijau gitu Tapi gak apa-apa lah Yang penting apa ya Saya dapet toganya Toganya buat kita Sama alhamdulillah Saya gak cuman dapet undangan buat orang tua saya saja Tetapi juga undangan untuk selebrasi di fakultas Karena alhamdulillah saya meraih penghargaan lulusan terbaik Ya walaupun saya ditempatkan di paling bawah Tapi masih masuk sih Karena tiap jurusan pasti diambil lulusan terbaiknya Oke Jadi setelah judisium Saya liburan dulu nih ya Karena jujur Kalau pengen langsung S2 tuh kayaknya Gak akan cukup waktunya Karena mengingat Setelah judisium itu juga Saya ketemu temen Yang juga temennya Temen aku Dari Ivi Dan katanya dia Dari UHO Ingin kuliah di S2 Bahasa Perancis UP Jadi ya saya Ketemu dia ngobrol-ngobrol gitu Saya Istilahnya tetap ada aktivitas gitu Meskipun Saya belum bener-bener nyari kerjaan yang saya pengenin gitu Oke Terus Selain liburan dulu Kan waktu itu juga mau libur lebaran Ya saya ke Semarang Seperti biasa Jalan-jalan Wisata kuliner Ya seperti itu Terus Saya juga masih Masih klas privat Ke salah satu siswa Maksud saya siswi Karena perempuan Siswi di pribadi bilingual boarding school Sekolah saya dulu Dia Entah karena apa pengen belajar bahasa Perancis Mungkin Ya Dia Seneng bahasa juga gitu Tapi gak sedalam saya Dan Dia juga bisa beberapa bahasa sih Dah bahasa-bahasinya Tapi Intinya saya masih ngasih les privat Dan saya dibayar Per 10 pertemuan Walaupun Jujur ya Saya Untuk saat ini Masih pengen Cari-cari pengalaman Intinya Tutup ngajar Cuman untuk Bahasa Perancis Saya jadi Mulai Yang namanya Membuka Les privat Dan saat ini Masih saya Konsep Seperti apa sih Detailnya Jadi Saya baru Apa ya Membuat garis besarnya dulu Begitu Dan Saya Alhamdulillah Menambah Satu murid lagi Yaitu Adik kelas saya Saya tak akan sebutkan namanya Tapi Dia Membayar saya Setiap Pertemuan Jadi ya Alhamdulillah Bisa Bisa nambah Uang jajan Tapi Saya lebih Memilih Menyimpannya Karena Saya lagi Enggak Gitu Apa ya Istilahnya Belanja-belanja Yang Kayak Notebook Notebook gitu Karena Saya Sebenarnya Sebenarnya masih banyak Gitu Saya waktu itu Ingat ya Pernah beli notebook Banyak banget Yang ada Embel-embel Beneran Eiffel Yang Entah Kata orang Ya elah gitu doang Kok harganya mahal Itu juga saya beli Gitu Cuma Sekarang Enggak Karena Ya Udah jarang keluar Notebook seperti itu Cuma Ya I hope someday It will Come again Amin Nah Untuk Murid saya yang selanjutnya Yang kedua tadi Saya bahas Itu Adik kelas saya dari UPI juga Bahasa Perancis Cuma Disini Dia less sama saya Karena Kesulitan Di Grammar Tapi ya Saya sebisa mungkin Lakukan yang terbaik Agar Grammarnya Oke Karena Bagi saya Kalau Grammarnya Bagus Semua Empat Keterampilan berbahasa Yaitu Menyimak Membaca Berbicara Dan Menulis Itu Bakalan bisa Semuanya Amin Terus Saya sempat Dikritik juga Kenapa sih Harganya Segitu Di era Yang Kehidupannya Memang Mahal Banget Apa-apa Itu Sekarang Nah Saya Sudah Ngebantah Sama Kritikus Tersebut Karena Apabila Saya patok Dengan harga Yang sangat Besar Saya belum tentu Akan laku Yes Terus Terus Saya Nggak akan Ceritakan Tapi Ibu saya Pernah Menceritakan Bahwa Gaji guru Privat Saya dulu Karena Saya juga Pernah Ngalamin Yang namanya Les Privat Tapi Untuk Belajar MIPA Saja Itu Beliau Dibayar oleh Ibu saya Sebenarnya Lebih kecil lagi Dari apa yang Saya dapatkan Jadi Ya Intinya Saya harus Banyak-banyak Bersyukur aja Gitu Terus Ya Intinya memang Kurang Cuman Apa ya Untuk saat ini Uang saya simpan dulu Kalau ada Apa-apa Mungkin saya pakai Tapi kalau enggak Ya Udah Jangan dipakai Saya pun juga Sempat melamar Pekerjaan Di sebuah institusi Yang di bawah Namun Kedutaran Perancis Yaitu Pertama Saya mencoba Melamar Ke Surabaya Namun Gagal Entah Kenapa Mungkin Saya Apa ya Jujur Saya Ini orangnya Grogian Seperti yang Kalian lihat Sekarang Saya itu Apa ya Kalau Secara Lisan Itu Paling lemah Jujur Saya Paling lemah Secara Lisan Oke Oke Ya Jujur Entah Karena Apa Saya Juga Enggak Menemukan Letak Kesalahan Saya Saat Interview Via Video Call Nah Cuman Sempat Adoh Sedih Banget Kenapa Bukan Saya yang Kepilih Begitu Mungkin Karena Apa ya Gugupnya Itu Terus Kali kedua Saya mencoba Melamar Yaitu Bukan Menjadi Pengajar Jadi Yang Di Surabaya Itu Sebagai Pengajar Bahasa Perancis Dan Wagellaseh Tuntutannya Tapi ya Saya Jujur Karena Emang Mau Belajar Berada Jauh Dari Keluarga Dan Mencoba Belajar Bekerja Di Bawah Tuntutan Karena Selama Saya Kerja Praktik Itu Saya Bisa Dibilang Terlalu Santailah Dalam Artian Walaupun Masih Membantu Sekolah Itu Jujur Saya Kurang Apa ya Istilahnya Dapet Apa yang Harusnya Didapetkan Gitu Capek Iya Tapi Kerja Keras Terus Mampunya Saya Melakukan Apa yang Dilakukan Di Sekolah Misalnya Bagian Administrasi Bagian Apa 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 Lagi Itu Istilahnya Harusnya Saya Dapatkan Cuman Apa ya Kalau Terlalu Santai Saya Jadi Bingung Gitu Oke Nah Kali Kedua Saya Mencoba Melamar Itu Balik Lagi Itu Bukan Menjadi Pengajar Tetapi Menjadi Asisten Penanggung Jawab Perpustakaan Ivi Cabang Tamrin Ya Sebelahan Sih Sama Kedutaan Dan Actually That place Was Really My Main Goal Even Until Now Cuman Entah Kenapa Saya Lagi-lagi Gagal Entah Karena Nervous Atau Apa Cuman Saya Mikir Lagi Wawancara Waktu Itu Pas Kali Kedua Saya Ngelamar Itu Berlangsung Sangat Cepat Saya Benar-benar Nervous Dan Apa ya Istilahnya Tegang Itu Kalau Gimana ya Saya itu Orangnya Tegangan Di saat Saat Yang Harusnya Saya Bisa Ngomong Dan Saya Bisa Ngungkapin Semuanya Secara Sopan Dan Bahasanya Itu Benar-benar Apa ya Sopan Terhadap Interviewers Itu Aduh Pupus Sudah Dan Jujur Saya Apa ya Waktu itu Kan lagi Ramai Banget Orang-orang Yang Waktu itu Mau ujian Delph Itu Gandeng Banget Saya Bukannya Apa ya Sebel Dan Bukannya Apa ya Ngelarang Mereka Untuk Berisik Cuman ya Memang Faktanya Berisik Gitu Jadi Setelah Itu Ya Intinya Aduh Keganggu Banget Pikiran Dan lain-lain Pokoknya Bikin saya Nervous Gitu Saya juga Ingat Saat itu Salah satu Relative Saya Itu Memburu-buru Saya Mencari Pekerjaan Dan katanya Ilmu saya Tuh Gak Akan Kepak Itu Jujur Saya Sakit Banget Sakit Sesakit Sakitnya Dan Perkataan Sebut Buat Saya Sangat Tidak Membangun Karena Apa ya Memiliki Banyak Bahasa Buat Saya Itu Adalah Nilai Plus-plus Untuk CV Kita Dan Istilahnya Tuh Apa ya Saya Kalau Cuman Berbahasa Inggris Saja Tuh Tidak Cukup Gitu As You Know I Studied French Left For Like Five Years And Almost Six For Now Ya Walaupun Saya Orangnya Pengen Banget Melempar Jauh-jauh Perkataan Negatif Tersebut Negeri Vibes Tapi Entah Kenapa Saya Tuh Masih Tuh Bisa Melupakan Istilahnya Begitu Sejak Saat Itu Saya Berprinsip Bahwa Lulusan Bahasa Perancis Harus Kerja Di bidang Yang Sama Seperti Saya Sekarang Saya Itu Freelancer Yang Memberikan Les Bahasa Perancis Ya Seperti Itu Les Privat Tepatnya Well Kebanyakan Teman Saya Kerja Di bidang Lain Sebab Selama Kuliah Saya Yakin Mereka Itu Hanya Asal Memilih Jurusan Saja Tanpa Berpikir Bahwa Yang Didapat Adalah Ilmunya Bukan Gelarnya Well Saya Ingat Waktu Kapan Saya Baru Masuk UPI Itu Para Dosen Mempresentasikan Para Alumni Yang Apa Ya Bukan Para Alumni Lebih Ke Prospek Kerjanya Jadi Kebanyakan Itu Ada Yang Bekerja Di Bank Ada Yang Malah Jadi Guru Lai Apa Guru Mata Pelajaran Yang Lain Which Is Gimana Ya Bagi Orang Yang Gak Bisa Bahasa Itu Mungkin Akan Berat Berat Dalam Artian Itu Kalau Suatu Saat Nanti Dia Diminta Ngajar Bahasa Perancis Mau Nggak Mau Dia Harus Belajar Lagi Entah Secara Autodidakt Atau Sampai Akhirnya Harus Cerita Kedosen Saya Diajarin Saya Maaf Saya Minta Diajarin Ini Lagi Madam Begitu Dan Saat itu Juga Saya Mulai Kritis Banget Sama Apa Ya Istilahnya Saya jadi mulai Nanya Nanya Segala Macem Dan Jawaban Yang saya Dapatkan Itu Pasti Bakal Saya Keep Disini Saya Simpan Ada Tiga Pertanyaan Yang Saya Tanyakan Buat Apa Kalian Kuliah Di jurusan Yang Mesuknya Saja Setengah Hati Atau Hanya Apa Istilahnya Kecemplung Asal Memilih Dan Ujung Ujung Bukan Ilmu Yang Didapet Terus Apakah Sekarang Yang Kalian Cari Yang Orang Orang Bahkan Cari Itu Hanyalah Sebatas Ijasa Saja Itu Sih Yang Saya Tanyakan Terus Ilmunya Mau Diapain Gitu Oh My God Jujur Saya Yang Sepenuh Hati Mencintai Bahasa Perancis Bahkan Sampai Sekarang Itu Jujur Saya Masih Menikmati Rasanya Menjadi Freelancer Walaupun Apa Istilahnya Financially Insecure Dan Apa Lagi Ya Kayak Gak Pake Kontrak Gak Pake Apa Lagi Gitu Cuman Ya My Parents Are Okay With It It's Just That Apa Ya People Kept On Rushing Me To Get Work A Job Well I Don't Even Want Another One Beside That Okay Dan Saya Saya Juga Mau Ngasih Tahu Kepada Kalian Bahwa Saya Itu Orangnya Cepat Lupa Dan Apabila Saya Lupa Terhadap Bahasa Perancis Saya Pasti Ya Allah Sedihnya Sudah Tak Ada Yang Bisa Dibandingkan Lagi Jujur Saya Lagi Emosi Kayak Gini Itu Bener Bener Rasanya Ini Yang Semuanya Dikeluarkan Tapi Aku Harap Kalian Tidak Keberatan Dengan Saya Semoga Nggak Diskip Jangan Diskip Pokoknya Sedikit Cerita Ayah Saya Sangat Mempertahankan Kemampuan Bahasa Perancis Karena Studi S2 S3 Itu Ayah Saya Loh Walaupun Beliau Bekerja Sebagai Dosen Geofisika Artinya Beliau Sudah Hidup Dengan Bahasa Perancis Sudah Lebih Dari 20 Tahun Yang Lalu I Could Say Since 1989 Wow Amazing Right Tapi Menurut Saya Nih Ya Ya Setelah Udah Ya udah Bersama Beliau Dari Saya Kecil Juga You know Dan Mungkin orang tua Memang Ingin terlalu Dekat Dengan Saya Dan Menurut Saya Nih Ya Ayah Saya Itu Sangat Kuat Secara Lisan Karena Saya Ingat Ketika Ayah Saya Mengirimkan Email Kepada Salah Satu Researcher Yang Juga Akan Bekerja Sama Dengan Beliau Dalam Bahasa Perancis Beliau Nanya Beberapa Ejaan Tertentu Kepada Saya Dan Sedangkan Saya Sendiri Saya Lebih Kuat Secara Tulisan Yes I Can Only Write When I Want To Say Something Nah Selain Les Privat Saya Juga Membuka Jasa Terjemahan Untuk Tarifnya Masih Kecil Sekali Karena Saya Belom Apa Ya Istilahnya Saya Bukan Penerjemah Tersumpah Kalau Penerjemah Tersumpah Mungkin Satu Lembarnya Udah Mahal Banget Satu Hal Lembarnya Udah Mahal Banget Sedangkan Saya Saya Kasih Harga Murah Dulu Gitu Dan Mungkin Kecil Tapi Ya Kalau Digedein Sekali Lagi Pertanyaannya Kalau Saya Patok Dengan Harga Yang Langsung Gede Apakah Bakalan Langsung Laku Enggak Kan Selain Itu Saya Juga Apa Ya Membuka Jasa Proof Reading Yaitu Saya Baca Tulisan Teman Saya Apakah Ada Kesalahan Atau Tidak Dan Saya Hitung Harga Perlembarnya Terus Saya Juga Baru Apa Istilahnya Alhamdulillah Sudah Ada Pelanggan Untuk Penerjemahan Dan Lumayan Buat Tambah Uang Jajan Kemudian Januari Saya Ingat Tanggal 19 Itu Kali Ketiga Saya Melamar Di Ivi Jakarta Jadi Intinya Saya Kali Ketiga Melamar Di Ivi Jadi Surabaya Bersekali Dua Di Ivi Jakarta Saya Mencalonkan Diri Untuk Mengikuti Pelatihan Pengajar Muda Dan Jujur Saya Orangnya Malu-malu Apalagi Ketika Interview Ya Mungkin Kalian Bisa Lihat Sekarang Seperti Yang Saya Bilang Tadi Saya Bahkan Ditanya Oleh Interviewer Apakah Saya Lebih Kuat Secara Lisan Atau Tulisan Saya Sejujurnya Lebih Kuat Secara Tulisan Namun Sebisa Mungkin Saya Harus Kuat Secara Tulisan Karena Untuk How do I say that Untuk Sukses Saya Harus Bisa Dua-duanya Cuman Sedangkan Saya Malah Makin Kuat Secara Tulisan Gitu Itu Anehnya Namun Lagi-lagi Saya Gagal Entah Letak Kesalahan Saya Dimana Jujur Tapi Saya Waktu itu Menangis Sejadi-jadinya Dan Saat itu Juga Saya Waktu itu Punya Rencana Untuk Daftar Dalf Seang Untuk Yang Kedua Kalinya Namun Gagal Karena Tanggal Yang Ditentukan Terakhir Itu Ternyata Malah Untuk Daftar Saja Resepsionisnya Tutup Di Tanggal Terakhir Itu Bad Jadi Selain Itu Saya Juga Ngebantuin Anak SD Beberapa Aja Sih Gak Semuanya Untuk Kayak Bimbel Gitu Di Institusi Tempat Ya Sebenernya Itu Institusi Milik Tante Cuman Disana I'm not Paid Well Sempet Aduh Kok Jelap Juga Ini Kenapa Saya Gak Dibayar Sedangkan Saya Udah Pontang Panting Udah Capek Capek Gitu Dan Saya Orangnya Gak Bisa Kalau Gak Dibayar Dulu Gitu Dan Jujur Seperti Yang Teman Saya Katakan Juga Orang Kalau Gak Ada Uang Pasti Bakalan Sensitif Banget Salah Satunya Saya Yes Dan Sebenernya Tempat Les Tersebut Itu Tuh Gak Cuman Mata Pelajaran Aja Sih Jadi Ada Ada Yang Les Tergantung Ada Yang Les Semua Mata Pelajaran SD Ada Yang Les Cuman Fikri Les Cuman Ngaji Cuman Apa Istilahnya Buat Belajar Agama Saja Gitu Dan Jujur Untung Saat Ini Saya Masih Mempelajarinya Sendiri Bahkan Suka Buka Instagram Cuman Saya Gak Mentah Mentah Menyari Ilmunya Di Instagram Doang Ilmu Agama Karena Saya Juga Punya Buku Agama Gak Cuman Yang Ada Disini Aja Dan Itu Cuman Karena Saya Belum Punya Murid Saya Gak Dibayar Gitu Dan Entah Kenapa Mungkin Sejak Saat Itu Dan Sejak Saat Sekarang Bahasa Perancis Saya Lumayan Padat Untuk Saat Ini Selasa Dan Rabu Jadi Ya Kimana Ngomongnya My money Comes From There Not The Voluntary Work Sejak Ya Of course Voluntary Work Kayak Di Sana Di Institusi Tante Saya Gak Dibayar Wow Tapi Jangan Pada Kaget Ya Jujur Karena Saya Sudah Shock Banget Sudah I Can't Stand Of Not Being Paid Entah Kenapa Untuk Saat Ini Mengajar Selain Bahasa Perancis Itu Saya Lakukan Dengan Setengah Hati Sedangkan Kalau Ngajar Bahasa Perancis Itu Saya Benar-benar Antusias Benar-benar Passionate Dan Benar-benar Dari Hati Dan Penuh Hati Saya Untuk Mengajarkan Bahasa Perancis Itu Benar-benar Sepenuh Hati Saking Cintanya Dan Jujur Saya Membagikan Ilmu Saya Itu Malah Membuat Saya Lebih Ingat Lagi Sedangkan Kalau Ilmu Lain Ntar Malah Yang Diingat Ilmu Lain Ya Kan Ya Tau Lah Saya Ingin Seperti Ayah Yang Bisa Bahasa Perancis Sudah Lebih Dari 20 Tahun As I Said Before Dan Saya Juga Ingat Pernah Ketemu Mantan Dosen UPI Yang Sudah Lama Pensiun Bahkan Sebelum Saya Masuk OPI Juga Itu Beliau Sudah Mengenal Bahasa Perancis Selama 60 Tahun Hingga Saat Ini Super 60 Tahun Wow Bayangkan Makanya Beliau Kerja Di Tempat Yang Sama Apa Istilahnya Tempat Yang Sama Itu Artian Ya Sebidang Itulah Sedangkan Aduh Saya Yang Kerja Di Bidang Yang Berbeda Voluntary Award Itu Saya Shock Shock Berat Setengah Hati Pokoknya Entah Kenapa Setelah Tiga Kali Ditolak Penolakan Penolakan Yang Saya Alami Malah Membuat Saya Semakin Cinta Mati Sama Gelar Saya Cinta Mati Dengan Gelar Pendidikan Dan Saya Sangat Menyayangkan Gelas Saya Apabila Apa Ya Capek Capek Sekolah Capek Capek Belajar Tapi Ujung Ujungnya Kerja Di Tempat Yang Berbeda Atau Malah Tidak Kerja Sama Sekali Pikiran Wanita Saat Ini Mungkin Bagi Kebanyakan Pertama Saya Saya Tidak Akan Ceritakan What's My Plan This Year Karena Resolusi Saya Setahun Ini Tahun Depan Bahkan Tahun Seterusnya Perancis 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 Dan Perancis Entah Itu Kesana Maksudnya Kesana Lagi Entah Itu Kerja Di Bidang Yang Sama Entah Itu Sekolah Lagi Ya Intinya Ketus Deliver Yang Pranse Oke Eh Voila Oke Guys Jadi Sampai Disini Dulu Untuk Random Talk Hari ini Sebenarnya Sudah Tidak Random Lagi Merujuk Kepada Aktivitas Saya Selama Jadi Pengacara Jadi Intinya Saya Meskipun Tidak Kerja Saya Tuh Ngapa Ngapain Why Bagi Kalian Yang Masih Mikir Saya Tuh Tuh Ngapa Ngapain Saya Tuh Ngapa Ngapain Ini Oke So That's it For Me Guys I Will See You On My Next Video Maaf Banget Kalo Misalnya Gue Ngomong Masih Nggak Jelas Karena Ya Seperti Yang Saya Belang Tadi Saya Lebih Kuat Secara Tulisan Dan Kalo Ngomong Ya Tau Sendirikan Lihat Gimana Saya Ngomong Ya Oke I Will See You Guys On My Next Video Au 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 Wassalam Wa Wala Alegum Bye Bye